Intro Kembali lagi di CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders Kita ke informasi berikutnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan ekonomi kreatif sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal Menurut Sandiaga Uno sektor ekonomi kreatif masih bisa terus berkembang karena peluangnya masih terbuka lebar di Indonesia Pemerintah telah menetapkan jika ekonomi kreatif telah menjadi tulang punggung ekonomi negara pelaku industri kreatif termasuk dari kategori UMKM juga harus pandai beradaptasi dengan situasi buruk sekalipun salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Hingga Juni 2021 sektor ekonomi kreatif sudah menyumbangkan produk domestik bruto atau PDB sebesar Rp1.100 triliun dari 17 subsektor yang didominasi oleh fashion, kuliner dan kria Ya lalu bagaimana upaya pemerintah kota Malang menjawab tantangan ini kita sudah terhubung dengan wali kota Malang, Suti Aja Taukit Akrapsapa Pak Aji Selamat sore Pak Aji apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Aji di tengah pandemi COVID-19 ini tadi Bapak Sandiaga Uno sudah mengatakan untuk membuat sektor ekonomi kreatif khususnya di daerah ini bisa lebih digenjot lagi ya, kalau di Malang sendiri seperti apa sih Pak upaya untuk mendongkrak sektor ekonomi kreatif ini? Ini sudah sering saya sampaikan bahwa ketika kami merevitalisasi pasar-pasar saya sampaikan yang perlu merevitalisasi itu bukan fisiknya tapi yang merevitalisasi juga mindsetnya artinya bahwa sektor ekonomi kreatif harus kita kembangkan makna dari kreatif itu harus kita kuatkan kepada seluruh kelayak masyarakat di kota Malang bahwa sesuatu yang sebelum kena sentuhan kreatifitas nilainya yang kurang akan lebih ketika kreatifitas ini bisa masuk terlebih di kota Malang secara SPM-nya kan sudah luar biasa banyak perguruan tinggi terus komunitasnya sudah terbangun dengan baik sehingga harapannya ini akan menjadi pemaju dan pemicu serta penumpang pada sektor-sektor ekonomi yang kreatif Pak Haji, kalau di Nasional sendiri kan tadi penyumbang PDB dari ekonomi kreatif ini didominasi oleh fashion, kuliner, dan kria nah kalau di Malang bagaimana ini? subsektor apa sih sebetulnya yang menopang pertumbuhan ekonomi kreatif? semua mbak jadi ada 17 subsektor itu yang kita kuatkan karena Malang kemarin kita gak film jadi kota kreatif Indonesia itu dari subsektor aplikasi dan game yang saat ini juga kita kuatkan vision juga kemarin kita sudah mulai ada beberapa parade vision di kita kuliner juga masuk makan tapi yang saat ini kita bidik itu adalah ekonomi kreatifnya dari subsektor game dan aplikasi artinya ketika game dan aplikasi itu nanti insya Allah yang lain-lainnya itu kan sudah-sudah jalan tapi yang game dan aplikasi ini banyak teman-teman komunitas dan bahkan perusahaan itu sudah dapat kontra dari Amerika dari Malaysia, dari Jepang ini menarik sekali karena tidak semua atau belum banyak daerah gitu ya yang mengembangkan dari game dan aplikasi ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak backgroundnya atau latar belakangnya apa sih sebetulnya yang membuat Malang akhirnya ingin fokus nih untuk mengembangkan subsektor games dan aplikasi apakah ini dimulai dari komunitas inisiatif komunitas atau bagaimana? Satu selain komunitas sudah berjalan dengan baik yang kedua SDM kita Pak jadi perguruan tinggi kami yang punya basic ID itu ada 23 perguruan tinggi yang punya basic ID di potensi di kami tidak kurang dari 4.800 sarjana yang mempunyai setiap tahunnya yang punya basic ID ditunjang dengan beberapa SMK yang basicnya ID artinya bahwa SDM-nya ini sudah terbangun dengan bagus yang kedua komunitasnya sudah nyalang tinggal bagaimana kita mampu mengkonekkan itu dan bahkan di kami ya di kota Malang ini kami sudah ngajak dengan beberapa perguruan tinggi ada 15, 13 sampai 15 perguruan tinggi membuat kurikulumnya adalah dengan komunitas jadi apa sih yang sebetulnya yang diajarkan di perguruan tinggi sehingga kita perguruan tinggi nanti masih semangat keluar itu bisa ditangkap oleh pasar jadi fasilitas dan layanan apa saja Pak sebetulnya yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan games dan aplikasi tadi saat ini lagi kita bangun warian MCC Malang Kreative Center yang itu nanti akan menjadi inkubasi yang kedua kami lakukan kolaborasi dengan para perguruan tinggi dengan peta heliknya membangun jejaring jadi di kami yang ekonomi kreatif yang kita sudah punya punya ini Pak punya gambaran atau punya role model yang akan terkuatkan jadi di tahun 2021 ini kita sudah masuk kepada bahwa kita sudah berdaya yang pertama kemarin di tahun 2019 2020 ini adalah bagaimana membangun komunitas ini mempunyai kekuatan yang luar biasa yang kedua setelah itu koneksi kita sudah terbangun dan yang ketiga nanti kita sudah mendunia jadi tahun 2023 2025 nanti game dan aplikasi ini sudah mendunia subsektor ekonomi kreatif ini banyak yang sudah mendunia karena saat ini saja dari teman-teman kita dari teman-teman kita ini sudah banyak kontrak dengan tadi saya sebutkan ada pesanan game kemarin dari Malaysia dan Korea ada aplikasi dari Jepang dan kemarin juga ada yang dijual produk yaitu dengan Amerika lakunya sampai 4 miliar itu ada royalti juga artinya ketika ini komunitas nanti akan kita bangun dan masuk pada pendampingan saya punya keyakinan bahwa ini menjadi kekuatan besar bagai penyumbang di visi negara kita khususnya di Kota Malang dan bahwa kreativitas-kreativitas anak muda semakin mempunyai kekuatan jadi target besarnya memang bukan cuma di lokal saja ya atau nasional tapi bisa go internasional nah selain komunitas gitu ya atau anak muda ini kan salah satu penopang ekonomi kreatif adalah UMKM bagaimana sebetulnya pemerintah Kota Malang ini bisa melibatkan UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif di kami saya akan sampaikan tadi bahwa Kota Malang ini sudah awal sebelum pandemi ini sudah masukkan visi-visi di kami itu adalah ekonomi kreatif salah satu dari review job Kota Malang jadi ada enam sasaran dan menjadi komitmen kita semua adalah 4.0 jadi di pasar-pasar rakyat itu sudah kami berikan edukasi dan literasi bahwa eh kamu harus kita kuatkan bersama-sama pendampingan dari orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi terampil begitu sudah terampil maka mereka nanti bagaimana pendampingan ya mereka supaya produknya itu tidak bagus maka ini kalangan akademisi kita tarik begitu sudah bagus bagaimana marketnya maka ekonomi kreatif tadi mulai mulai masyarakat mulai 0 di 0 keterampilan menjadi orang yang terampil setelah terampil dia diberikan edukasi lagi bagaimana produknya itu bisa menjadi berkualitas harapannya high quality tapi low cost setelah itu pasar pasarnya dengan digitalisasi kita arahkan packagingnya kita buatkan kita beri arahan dan seterusnya pendampingan dan seterusnya ini yang akan nanti mau juga akan membawa bagaimana penguatan UMKM terlebih saat ini perpres sudah menyampaikan bahwa belanja daerah itu minimal harus 40% pakai UMKM jadi di kami sudah di provinsi itu sudah ada yang namanya Pejo marketplace-nya di LPSP juga sudah ada bila pengadaan ini yang kami support dan kami kemarin mendapatkan penghargaan dari provinsi bahwa kita menggunakan e-commerce-nya pakai UMKM tertinggi di Jawa Timur luar biasa pandemi COVID-19 ini kan membuat UMKM di tanah air akhirnya menderita di 2021 ketika sudah mulai longgar pandemi COVID-19 sudah bisa terkendali kondisinya seperti apa sih UMKM yang ada di Malang Alhamdulillah Mbak kami sudah terbangun jadi paradigma sesungguhnya kemarin saya nabit memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa saat ini krisis ekonomi itu kan tidak sama dengan krisis menentang di tahun 1998 kemarin saat ini adalah karena terhalanginya antara produsen dengan konsumen antara produsen dengan pemimpin permintaan nah ternyata itu kan dijawab dengan ID makanya teman-teman kita di UMKM diberikan tadi motivasi pasti kamu bisa caranya apa caranya pasar kita sekarang tidak usah harus ketemu dengan demand dengan mas konsumen tapi cukup kamu pimpin upload data dan seterusnya dan pembelajaran itu kita kuatkan dan Alhamdulillah ini juga berdatangan survei tahun 2020 kemarin di bulan kira-kira bulan Juni kami lakukan survei bahwa sektor-sektor mana sih yang sekiranya bisa kita tompang dan bisa dinaikkan bisa di up-kan ternyata yang lainnya itu turun min 12 dan seterusnya justru di kami UMKM yang frozen yang siap saji tapi bisiknya IT justru ada kenaikan 123% nah inilah starting point kami untuk menguatkan memberikan edukasi dan semangat pada teman-teman UMKM untuk terus bergerak bahwa sesungguhnya kita ini sekarang sudah sudah harus melai IT maka yang kami lakukan di Kota Malang ini seluruh pelosok di tiap-tiap RW sudah ada free Wifi jadi ada 580 titik Wifi per RW itu sudah ada yang sehingga harapannya tidak ada kendala lagi jaringan telekomunika sudah terbangun dengan baik beserta kita pendampingan bagaimana masyarakat kita juga melai IT untuk mendorong ekonomi kreatif jadi kuncinya memang ada digitalisasi sehingga membuat UMKM masih bisa bertahan di tengah pandemi setelah pengembangan ekonomi kreatif yang luar biasa di Kota Malang ini proyeksinya akan seperti apa nih Pak pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2021 ini seberapa signifikan sih itu akan membuat pertumbuhan ekonomi Malang itu akhirnya bisa tumbuh positif Alhamdulillah saya optimis bahwa memang penentu di Jawa Timur ini termasuk yang mempunyai peran yang pendungkrak ekonomi termasuk Malang Rakyat di kami kemarin kontraksi ekonomi itu dibanding kota-kota sebelah kami ini kami tidak seberapa terkontraksi jadi waktu itu di tahun 2020 di akhir itu min 2,26 sebelah itu padahal masih di sini sana ada sektor pertanian dan mestinya tidak terkontraksi yang lebih dalam ada 2,68 di kami hanya tadi 2,26 di kabupaten di kota Batu yang memang pariwisata dan sebenarnya juga masih ada ada pertaniannya sampai min 6 berdasar dari sini harapan kami nanti akan bancing backnya akan lebih lebih kuat jadi kami mempunyai asumsi positif bahwa angka kami nanti justru akan melebihi akan melebihi dari angka yang kemarin kenapa? karena euforia masyarakat kita juga luar biasa harapan kami saat ini pertandingan tinggi sudah mulai buka sudah mulai pakai luring yang sehingga ini mau tidak mau akan membawa bagaimana situasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Malang akan semakin bagus karena di kota Malang ini kan kota jasta dan perdagangan terima kasih banyak Pak Aji kita masih akan berdiskusi lagi lebih dalam nanti bersama juga dengan Bupati Jayapura Matius Awaitau jadi tetap bersama kami di CNBC Indonesia ya Pak dan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders masih akan kembali usaha jadah berikut ini tetap bersama kami di CNBC Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bawah ini dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati